Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini nanti sesuai aja dengan apa yang terbacakan saja ya Oke, kita mulai saja pembacaannya kali ini Oke Aku lihat kamu sudah berpisah dengan seseorang yang sejujurnya dia masih mencintai kamu Masih menyayangi kamu, tapi gimana hubungan kamu dengan dia sudah over Sudah berakhir, bahkan disini ada seseorang yang sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua lagi Tidak ada komunikasi karena masih punya energi saling mengabaikan Atau ada seseorang yang masih marah gitu ya Sehingga sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, sudah berpisah, sudah menjalani hidup masing-masing Terus itu juga kalau aku lihat disini ada energi dari cerminan diri ya Dia ini kayaknya cerminan dirimu, apa yang kamu rasakan dia pun merasakannya Apa yang dia rasakan kamu pun merasakannya Dan kalau aku lihat juga disini saat ini kayak lagi intropeksi diri nih Entah ini kamu atau dia Kayaknya lagi pada intropeksi diri Terus itu mencoba untuk kayak apa ya Sabar, ikhlas Karena semakin dijalani hubungan kalian semakin merasa frustasi gitu ya Saling menyakiti kayak gitu Semakin tidak nyaman kayak gitu ya Apalagi disini masih ada rasa cemburu Ada rasa ketakutan akibat suatu isu ya Atau mungkin memang punya rasa traumatik Atau inner child Atau ya punya pengalaman buruk gitu ya Tentang hubungan Atau mungkin di masa lalu kalian ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan Seperti itu Sehingga masih punya rasa ketakutan akan masa depan Kalau misalkan terus bersama Seperti itu ya Sehingga saat ini Ini kalau aku lihat sama-sama ya Kamu menyambutasi dirimu sendiri Dia pun menyambutasi diri dia sendiri Ini bisa dibilang kayak Saling menarik diri dari kedua belah pihak Untuk melindungi diri masing-masing Kayak gitu ya Takut terluka lagi Atau takut saling melukai Seperti itu Dan kalau aku lihat juga disini Ada energi spiritual yang sangat kuat diantara kalian Mungkin masih sama-sama saling mengharapkan Masih sama-sama saling mendoakan gitu ya Karena kenapa? Karena disini kalau aku lihat kan Ada ikatan yang begitu kuat diantara kalian ya Dari Ikatan yang spiritual ini Mampu merubah dari kedua belah pihak Sikap, perilaku, tindakan Atau pola pikir yang Akhirnya itu Kejalan yang lurus-lurus aja gitu loh ya Kejalan yang lebih dewasa Ke kehidupan yang lebih dewasa Dan lebih Apa ya? Berpengalaman Kayak gitu deh ya Yang mungkin tadinya Sifatnya kekanak-kanakan Sekarang lebih dewasa Yang tadinya itu Suka memandang remeh Sekarang lebih Apa ya? Lebih intens Kalau memikirkan sesuatu gitu ya Nah Dan aku lihat disini Dari sisi dia Kalau aku lihat kayak ingin Melakukan effort Untuk menunjukkan perasaan cinta dia ke kamu Ya kalau aku lihat disini Kayaknya dia yang sering Berdoa meminta untuk Kembali lagi bersama kamu Diberikan jalan Untuk bisa kembali lagi dengan kamu Bahkan masih ada afirmasi dari dia Visualisasi ya Untuk bisa kembali lagi bersama Dia masih mempercayai bahwa Apa yang terjadi sekarang dengan kalian ini Perpisahan yang terjadi diantara kalian ini Bentuk dari ujian gitu loh Semacam kayak ujian bagi dia dan kamu Untuk bisa bersama Karena disini ada wedding Mungkin kalian memang pernah Merencanakan Sudah pernah merencanakan Tentang pernikahan Ya Atau komitmen Di masa depan Seperti itu Karena ini ada hubungannya dengan pernikahan Atau mungkin Ada yang berdeling dengan seseorang Yang mungkin sudah menikah Gitu ya Sudah menikah Tapi sejujurnya Dalam hatinya Kamu itu satu-satunya Yang dia inginkan Satu-satunya yang ada di dalam hati dia Kamu adalah sosok yang Dia inginkan Yang satu-satunya di dalam diri dia Yang dia cintai Kayak gitu deh lah ya Oke Kita lihat Cerita selengkapnya Oke The hero pennya Reverse Kalau aku lihat Kamu sudah mulai Sedikit demi sedikit Seiring berjalannya Waktu perasaan itu Kayak mulai memudar Kayak mulai menghilang Seperti itu ya Kalau aku lihat disini Sudah tidak ada gairah lagi Menjalani hubungan dengan dia Sudah mulai membosankan Tidak menarik ya Bahkan Kamu sudah merasa Kayak tidak cukup baik lagi Si dia ini Untuk hidupmu Seperti itu ya Entah apa Ketoksikan-ketoksikan Yang memang pernah dia lakukan Kehubungan ini Sehingga kamu sampai-sampai Merasa Kayak dia bukan Seseorang yang bisa Menguntungkan Atau memberikan Apa itu namanya Memberikan kebaikan Di dalam hidupmu Seperti itu ya Sehingga seiring berjalan Waktu Semua kegembiraan Atau semua Gairah Yang kamu rasakan Tadinya terhadap dia Seperti sudah menghilang Kayak gitu ya Dan kamu Aku rasa disini Sudah Apa ya Ya sudah Sudah Gini Kamu kayak merasa Sudah menyeret Pasanganmu Atau si dia ini Pergi Dari hidupmu Kayak gitu ya Dan apalagi disini Aku lihat kan Kamu selalu Terus menerus Berusaha Untuk membuat Hubungan ini berhasil Kamu yang selalu Banyak effort Disini Kalau aku lihat Bahkan Berbagai macam Pandangan Kamu untuk Membuat hubungan ini Berhasil Kamu selalu lakukan Kamu selalu Coba untuk Kamu lakukan Dari sisi ini Sudut pandang ini Kamu akan coba Dari sudut pandang ini Kamu akan coba Seperti itu ya Mungkin bahkan Kamu minta Saran ke Teman Atau ke Keluarga Atau gimana Tapi tetap aja Tidak ada yang berhasil Apapun yang kamu lakukan Usaha yang Usaha yang Terus Menerus Kamu lakukan Berbagi pandangan Juga dengan dia Bahkan Kalau aku lihat disini ya Terus itu Kamu selalu mencoba Untuk melakukan Percakapan Terus menerus Dengan dia Tapi Hasilnya nihil Hasilnya tidak Mendapatkan Sesuai dengan Apa yang kamu inginkan Kamu tidak Mendapatkan hubungan Yang Langgeng Justru malah Ya Ngalur Ngidul Gitu ya Kayak Dia pergi ke sana Kamu pergi kemana Kayak gitu ya Jadi kayak Selalu Bertolak belakang Seperti itu ya Walaupun kamu selalu Mencoba Terus berkomunikasi Dengan dia Apa yang kamu mau Apa yang Tidak kamu mau Apa yang kamu suka Dan apa yang tidak Kamu suka Bahkan Sering berbagi pandangan Kamu maunya Hubungan kita Begini-begini-begini Tapi tetap Tidak ada Respon baik Dari dia Atau Tindakan baik Dari dia Ya Sehingga disini Kamu Sudah Kayak tersadarkan Gitu ya Kamu saat ini Sudah menunjukkan Apa ya Perilaku Tidak boleh Percaya lagi Pada hal-hal Yang sama Meskipun itu Kayak akan ada Bayangan Atau Memberikan Fantasi Kepadamu Tentang masa depan Bisa bersama Tapi Kayak Kamu sudah tidak Mau lagi Percaya dengan Hal-hal yang Sama Seperti dulu Kayak gitu ya Kamu tidak mau Mengulang Situasi yang sama Seperti dulu Dan kamu sudah Tidak percaya lagi Dengan apa yang Pola yang Sering dia lakukan Seperti dulu Sehingga hubungan Kalian Akhirnya saat ini Berpisah Perpisahan Yang terjadi Ya mungkin Karena memang Sering sekali Ada pola yang Berulang Di antara Kamu dengan Dia Entah dia yang Selalu Melakukan Pola yang Berulang Di hubungan Ini Sehingga kamu Sudah muak Kamu sudah Capek Selalu Dibohongin Dia bilang Dia akan Berubah Taunya Tidak ada Perubahan Sama sekali Dari dia Atau apa Dia ingin Melakukan A Tapi buktinya Dia tidak Melakukan A Justru malah Dia melakukan Z Kayak gitu ya Jadi intinya Kamu sudah Muak Kamu sudah Capek Disini Oke Kemudian Aku lihat Disini juga Ada yang Tidak jujur Disini Mungkin Dia yang Banyak sekali Tidak jujur Dan tidak terbuka Tentang segala Sesuatunya Kepada kamu Sehingga ini juga Yang membuat Hubungan kalian Akhirnya merenggang Padahal disini Persyaratan Dari dirimu Kalau misalkan Mau menjalin hubungan Dengan kamu Adalah Tetap Jujur Dan terbuka Tapi ternyata Dia sebaliknya Dia tidak Jujur Dan tidak Terbuka Bahkan Ada sikap Manipulasi Dari si dia Yang membuat Kamu Kayak Lelah Capek Gitu ya Ya Situasi yang selalu Termanipulasi Gitu loh Kamu kayak Akhirnya Kayak Membuat Perasaanmu Kayak Dipermainkan Seperti itu ya Kalau aku lihat disini Sehingga Mau gak mau Kamu harus menghindari Dia Untuk membuat Hidupmu lebih sehat Kalau aku lihat disini ya Karena Setiap dia melakukan Manipulasi Selalu menyebabkan Pertengkaran Ya Percakapan yang selalu Memanas Akhirnya mau gak mau Ya Saling menarik diri Berpisah Akhirnya ya Hubungan gini-gini aja Gak ada kemajuannya Gak ada Tujuannya Seperti itu Ya stuck Dan Ya entah deh Gimana ceritanya Pokoknya Tujuan Arah hubungan ini pun Gak jelas Kalau aku lihat disini Oke Kemudian Kalau aku lihat disini Untuk saat ini Baik ini kamu Ataupun dia Sedang mengevaluasi Setiap situasi Yang pernah kalian alami Bahkan disini Kalau aku lihat Kalian benar-benar Hati-hati banget Sebelum mengambil langkah Apapun dalam hubungan ini Bahkan dalam cara Pandang kalian Memahami konflik Itu pun Dapat mempengaruhi Hubungan ya Kalian takut Justru malah Kalau kalian gegabat Dalam mengambil langkah Atau mengambil Keputusan Tindakan Justru malah Akan Lebih mempermarah Memperparah Hubungan kalian Kemudian Kalau aku lihat Saat ini Kalian sama-sama Diam Sama-sama Pura-pura Tidak Menunjukkan perasaan Sesungguhnya Ini tidak ada Apa ya Kamu tidak merealisasikan Perasaanmu ke dia Dan dia pun Sama Seperti kamu Sama-sama Silent treatment Sama-sama Menutup diri Sama-sama Tidak mau membuka Diri Untuk menunjukkan Perasaan Satu sama lain Dan Kalau aku lihat disini Ada rasa Emosi Dan frustasi Dari diri dia Karena tidak bisa Merealisasikan Perasaan dia Ke kamu Disini Dan aku Lihat disini Juga Mungkin Kadang kamu Juga seperti itu Kamu kadang Rasa frustasi Karena Tidak ada Komunikasi Tidak ada Pertemuan Dengan dia Tidak bisa Merealisasikan Atau Mengekspresikan Rasa cinta Kamu Kadang mungkin Kayak gitu Karena Disini mirroring Kamu dengan dia Itu sama Mirroring You know lah ya Mirror Saling berkaca Bercermin Saling bercermin Nah seperti itu Kamu dengan dia Apa yang kamu rasakan Dia yang rasakan Dan sama Seperti Itu juga Sebaliknya ya So Aku lihat disini Sejujurnya gini Kalian itu punya Prinsip Bahwa Kita bisa terjalin Hubungan ini Dengan baik Jika sama-sama Satu pemikiran Satu tujuan Satu pola pikir Gitu ya Sedangkan Selama ini Kalian itu Penuh dengan Pertengkaran Berarti kan Kalau udah penuh Dengan pertengkaran Berarti Masih ada Perbedaan pola pikir Tujuan Ataupun pendapat Disini Nah Jadi makanya Disini kalian Memilih untuk Memilih untuk Sendiri dulu Ya Terus itu Aku lihat disini Bahkan Sampai-sampai Ada perasaan Kayak Apa sih Kayak Ini loh Perasaan yang Terpendam Ini kayak Udah gak sehat Lagi Kayak gitu ya Akhirnya disini Kalau aku lihat Menunjukkan Adanya Ketidakpuasan Ya Dari kedua belah pihak Ada ketidakbahagiaan Dari kedua belah pihak Karena Apa namanya Selalu memaksakan Kehendak Kayak gitu ya Dari Perbedaan pola pikir Ini Jadi Kalian itu pengen Punya Hubungan Perasaan yang bahagia Dan puas Satu sama lain Bahkan Pengen punya Apa ya Kesehatan mental Yang baik Kayak gitu lah Nah Selama ini Kesehatan kalian itu Secara mental itu Waduh buruk banget Ya karena itu Dikit-dikit bertengkar Dikit-dikit Dipermasalahkan Dikit-dikit Salah Paham Seperti itu ya Kalau aku lihat disini So Saat ini Kalian memilih Untuk menghindari Konflik Atau argumen Dan melarikan diri Dari konfrontasi Yang akhirnya Akan menyebabkan Perselesihan Dalam Kepercayaan Dalam Kepercayaan Komunikasi kalian Seperti itu ya Kepercayaan Dan komunikasi kalian Eh ribet banget Aku ngomongnya Oke Jadi Saat ini Kalian lebih memilih Untuk menarik diri Satu sama lain Dan berdiam Diri Ya mengharapkan Aja Berdoa Gitu ya Mudah-mudahan Tuhan mau Memberikan kesempatan Lagi untuk kalian Bisa bersama Nah apalagi disini Kalau aku lihat Memang saat ini Dia lagi ada Beban hidup Ya Ada tanggungan Ada Kewajiban Kewajiban yang harus Dia penuhi Nah ini yang lagi Dia sembunyikan Dari kamu Dia tidak mau Apa ya Melibatkan kamu Dalam masalah Beban dia ini Sehingga Seolah-olah Kamu kayak Tidak dihargai Kamu tidak diberitahu Kamu tidak di Anggap sebagai pasangan Karena kamu tidak Diberitahu Beban dia ini Seolah-olah Dia Menyembunyikan Masalah yang besar Walaupun memang Ini masalah besar Nah intinya Saat ini Dia tidak jujur Dengan keadaan dia Dan kamu merasa Bahwa Kamu tidak dihargai Sebagai pasangan Terus juga Ada rasa besalah Juga sih Dari si dia Karena dulu Dia sempat Menghadirkan Pihak lain Yang dimana Pihak lain itu Menjadi mungkin Pihak ketiga Di antara kalian Ya Padahal Pihak ketiga itu Sebenarnya Bukan orang Yang benar-benar Dia cintai Mungkin dia Menjalin hubungan Dengan pihak ketiga itu Karena Ya Suka aja Mungkin secara fisik Cantik atau ganteng Kayak gitu ya Jadi kayak cuman Oke Sorry ya Disini mati lampu Jadi Kalau aku rasa Ya Dia merasa bersalah Karena Pernah menghadirkan Pihak ketiga Di antara kalian Dan membuat Hubungan kalian Akhirnya berakhir Kayak gitu ya Membuat hubungan Kalian Akhirnya Berantakan Seperti itu Aku lihat Apa ya Banyak sekali Ketidakpuasan Ya yang terjadi Secara internal Di antara kalian Juga ya Mungkin karena Ya ini Dia menghadirkan Pihak ketiga Mungkin berulang Kali-kali ya Mungkin berulang Kali Sehingga kamu Mungkin udah muak Dengan dia Dan memilih Untuk pergi Tapi disini ada The fool Aku rasa Dia akan datang Lagi ke Kehidupan kamu Dia akan datang Lagi Untuk Menjalin hubungan Dengan kamu Tapi Karena ini The fool Nampaknya ini Tindakan impulsif Dari dia Ya Hati-hati Kenapa Karena disini Berarti Dia ini Belum siap Untuk berkomitmen Ya Oke Jadi Fahami lagi Ketika nanti Misal dia Benar-benar datang Ke kamu Tanyakan Apakah dia datang Ini hanya karena Pengen aja Karena cuman Karena rindu Udah lama Gak ketemu Lama gak ada komunikasi Atau ini untuk Berkomitmen Karena ini The fool Jadi aku rasa Dia kayaknya Belum siap Untuk berkomitmen Dengan kamu Seperti itu Ya Jadi Kamu jangan terlalu Baperan Kamu jangan terlalu Kegeeran Ketika dia datang Berarti dia Udah pasti Akan memilih Kamu Dan berkomitmen Dengan kamu Tidak Sebaiknya tetap Jaga hati Ya Karena disini Masih the fool Ya Bukan Ten of Pentacles Atau Ten of Cups Seperti itu Ya Jadi So Pastikan Kecuali Kalau memang Benar-benar Tindakan dia Menuju ke arah Pernikahan Dia ingin melamar Kamu Datang dia Memang Tujuannya Mau datang Ke kamu Untuk melamar Kamu Atau gimana Atau paling gak Ada lah ya Apa Ada tindakan Dia Ke langkah Selanjutnya Dalam hubungan Kayak misalkan Yang tadinya Belum pernah Ketemu sama sekali Dia ingin datang Ke kamu Untuk Ingin kenal Keluargamu Silahkan Untuk welcome Tapi kalau Misalkan Dia cuma datang Untuk ya Untuk Ya Pengen tahu aja Gitu Pengen memuaskan Rasa rindu Jangan terlalu banyak Berharap Oke Itulah pesan Dari pembacaan ini Ya Karena aku lihat Disini dia Masih depul Ya Masih secara impulsif Datang mungkin karena rindu Karena sudah lama Tidak bertemu Sudah lama Tidak ada komunikasi Ya Oke Untuk zodiacnya disini Ada Leo Aria Sagittarius Cancer Scorpio Dan Pisces Energi paling kuat Disini ada Taurus Alfabetnya disini Ada M-H-I-X D-R-L Kemudian G-A-U-S-P-T-W-N-F-Y-V-O-K-Z-J-E-B Oke Ini bisa nama kamu Nama dia Nama depan Nama tengah Nama belakang Nama inisial Atau nama panggilan Atau huruf-huruf ini Bisa mengingatkan kamu Kepada dia Atau kepada hubungan kalian Berbijaklah ya Dalam menanggapi Pembacaan Tarotku Kedua belakang Zodiac bisa resonet Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya Sama dengan keadaan kalian Maka ini pembacaan Memang untuk kalian Berbijaklah dalam Menanggapi pembacaan Tarotku Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye